Penyelesaian memang selalu datang terlambat, begitu pula dengan Ibunda Manohara. Saat putrinya disunting seorang putra raja Kelantan, ia berharap Manohara akan hidup dengan bahagia. Tapi pada kenyataannya, justru derita yang dirasakan Manohara. Teman dekat Manohara mengisahkan, sahabatnya itu memberontak ketika mengetahui dirinya hanya dianggap tak ubahnya seperti barang mainan. Ya mungkin sekali mamanya pengen cobalah jalanin nanti, kamu mungkin bisa dipimpin ke jalan yang lebih benar. Tapi ternyata itu strik dia aja untuk mendapatkan. Tapi setelah dia mendapatkan Manohara, Manohara itu adalah propertinya T, menurut T. Sebenarnya kalau saya lihat juga ini, nikahnya juga enggak tersebut, kayak nikah main-main gitu. Dalam arti? Mereka kan Manohara umur 16 tahun. Dimana kalau mereka negara Islam, sedangkan di Islam kalau kita menikah, kita harus ada saksi atau wali dari orang tua, pria kan. Jadi bapaknya Manohara itu enggak ada sama sekali, jadi hanya keluarganya atau dia aja. Jadi saya, dan saya nanya ke beberapa orang, itu enggak, sedangkan perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya. Waktu saya ditanya itu, waktu sebelum pernikahan, Tengku Anissa itu menanyakan kepada saya, Ibu mau antaran apa? Saya bilang, saya hanya mau perantaran, saya dijaga. Saya tidak tahu lagi mau apa yang paling cepat, saya kecewa, saya sedih, saya merasa terhina. Sebagai ibu, kerinduan daisi untuk bisa bertemu dan memeluk putrinya begitu mendalam. Tapi upaya untuk itu tampaknya butuh perjuangan berat dan panjang. Posisi Manohara maupun ibunya memang sulit. Pasalnya, yang mereka hadapi adalah keluarga terpandang, sehingga banyak pihak yang nampak berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini. Maka kerinduan daisi untuk memeluk dan mendekat putri kesayangannya hanya bisa tersalurkan lewat air mata. Yang saya ingin sekali lakukan, yang saya ingin sekali memeluk Manohara. Saya ingin sekali, saya ingin sekali mencium Manohara. Saya ingin sekali mendengar Manohara main piano. Saya mau bilang Pak Manohara, ya Mama minta maaf. Dan Manohara berdoa, terus yakin, nak, kalau Tuhan itu nanti akan tolong Manohara. Kalau saya nggak. Saya cuma jangan lupa pesan Mama Manohara doa, terus yakin, jangan lepaskan pernafasan Manohara tanpa zikir. Ya, pemerintah saya cuma minta tolong, tolong anak saya aja, supaya saya bisa ketemu. Kita sudah komunikasi dengan kedutaan, baik kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur, maupun kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Karena ini masalah perkawinan, kita mencoba mencari jalan terbaik. Sebelum berita ini mencuat, nama Manohara tak banyak dikenal publik. Hanya pernah diberitakan jika model cantik itu menjalin hubungan asmara dengan Arti Bakri, yang kini menjadi kekasihnya Nia Ramadhani. Banyak artis yang tidak bersedia berkomentar mengenai kejadian yang menipa Manohara, dengan alasan tidak mengenalnya, termasuk Nia Ramadhani. Mentara Indra Bekti hanya mengatakan, meskipun dengan Malaysia satu rumpun, tapi tetap saja ada perbedaannya. Sebenarnya ya satu rumpun, cuman pasti kan melihat dari kebudayaannya dan terpisahnya dari pulau gitu kan ya, pastinya akan ada yang namanya perbedaan, tabiat, kebiasaan, terus kemudian sosialnya gitu kan pasti akan berbeda gitu. Saya jujurnya nggak kenal sama dia, jadi buat apa saya berkomentar tentang orang yang nggak saya kenal. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Manohara itu anak yang baik sekali, anak yang baik sekali gitu. Dia selalu ngomong ke kakaknya ya, karena kita memang cuma bertiga, mbak. Dengan segala permasalahan yang kami hadapi, cobaan dari Manohara. Tidak kecil sampai besar gitu. Ya, saya yang kadang-kadang di kehidupan ya, mbak, ya, yang sudah seperti rasanya saya sudah menggelam di dalam air gitu, mbak. Cuman, ya, Dewi sama Manohara itu saya selalu angkat, mbak gitu. Saya nggak pernah, kalau bisa saya nggak pernah biarkan mereka itu untuk basah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.